Intro Hai, halo Ya, sesuai janjiku di video kemarin Kalau di bulan Desember ini Yang merupakan akhir tahun dari 2018 Aku akan coba memberikan beberapa rekomendasi tempat wisata Ya, banyak sekali tempat wisata yang bisa kalian kunjungi Akan tetapi, untuk kali ini saya akan mencoba mengajak kalian untuk berkunjung ke pantai Saya akan mengajak kamu semua untuk berkunjung ke Pantai Karapyak Yang merupakan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Pangandaran Pantai Karapyak ini memang merupakan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Pangandaran Tempatnya indah dan tidak kalah dari indahnya Pantai Pangandaran sendiri Memang sih tidak sepopuler pantai Pangandarannya Padahal kalau kita menuju arah Pantai Pangandaran Jalur untuk menuju Pantai Karapyak ini sering dilewati Pantai Karapyak sendiri terletak di Desa Bagolo Kecematan Kelipucang, Kabupaten Pangandaran tentunya Akses jalannya juga sekarang sudah bagus, mulus, dan enak untuk dilalui Untuk masuk ke pantai ini sangat mudah dan penunjuk arahnya juga sangat jelas Sebenarnya ada dua jalur yang bisa kalian gunakan untuk menuju ke pantai yang satu ini Akan tetapi, kebanyakan menggunakan jalur belok kiri dari res area amplak Atau Bundaran Dari situ kurang lebih 9 km lagi menuju Pantai Karapyak Kalau jalur yang satu lagi Cukup jauh Sekitar 13 km lebih Jalannya juga terbilang curam Namun Kamu bisa mampir dulu ke Majin Klak Yang berseberangan dengan Nusa Kambangan Kalau dilihat dari jarak, memang cukup jauh dari jalan raya Namun tenang Karena di Pantai Karapyak juga terdapat logistik atau warung-warung makan yang mempuni Jadi, kamu tidak akan kelaparan Bukan hanya itu Tapi, tersedia juga penginapan bagi kamu yang ingin menginap Pantai Karapyak memang masih jarang disentuh wisatawan Padahal tempatnya sangat indah Asri Apalagi sekarang terdapat Karapyak Gempling Di mana kamu bisa menginap, makan, main, dan lainnya Pemandangan yang ada di lingkungan tersebut juga sangat indah Apalagi di daerah Gempling Atau di area Gempling Oh iya, ada yang lupa Adapun, harga tiket masuk untuk ke Pantai Karapyak ini sangat terjangkau Di mana, bagi kamu yang suka naik motor Hanya dikenakan biaya sekitar 10.000 rupiah Sedangkan yang bawa mobil Berkisar antara harga 20.000 sampai 200.000 rupiah Tergantung jenis mobil yang dibawa Di Pantai Karapyak, kamu juga bisa menikmati tebing-tebing yang tinggi Keindahan bawahan laut Pasir putih Karang-karang di pinggir pantai Bahkan, jika laut sedang surut Kamu bisa jalan-jalan lebih ke tengah Tetapi, harus hati-hati ya Intinya, bagi kamu yang belum pernah meninjakan kaki di Pantai Karapyak Secepatnya deh, cobain Pasti bakalan ketagihan Apalagi bareng Samuan Nah, itulah sekilas tentang Pantai Karapyak Yang bisa aku kasih tahu kali ini Semoga kamu menjadi tertarik Dan berniat wisata ke Pantai Karapyak Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan kali ini Ya, itulah Pantai Karapyak Sampai bertemu di Pantai Karangini Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.